Pemerintah terus mengintensifkan guliran vaksinasi untuk dapat mencapai herd immunity. Presiden Jokowi Dodo meminta adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi, terutama di daerah dengan tingkat interaksi dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Kita ingin ada percepatan-percepatan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, yang mobilitasnya tinggi, baik itu stasiun kereta, terminal bus, airport, dan juga pelabuhan. Karena disitulah kalau tidak kita segerakan akan terjadi penyebaran. Ujar Presiden Jokowi, usai peninjuan vaksinasi bagi pengguna jasa kereta real listrik komuter lain di stasiun Bogor, Jawa Barat, Kamis 17 Juni 2021. Pelaksanaan vaksinasi di stasiun Bogor, ungkap Presiden, juga dilakukan karena tingginya interaksi dan mobilitas di tempat tersebut. Kita tahu Bogor adalah wilayah aglomerasi, penyangga dari ibu kota Jakarta, sehingga interaksi, mobilitas semuanya tinggi. Oleh sebab itu, kita ingin memberikan prioritas baik bagi penumpang KRL, kemudian penumpang kereta api, juga para pekerja yang ada di stasiun untuk melindungi mereka dari virus. Ujarnya. Dengan telah dimulainya pelaksanaan vaksinasi di stasiun Bogor ini, Kepala Negara berharap semuanya bisa terlindungi dan dapat menghambat lanjut pandemi. Usai melakukan peninjuan di stasiun Bogor, dilanjutkan Presiden Jokowi menuju Stadion Pakansari Cibinong Bogor untuk meninjau vaksinasi bagi sekitar 5.000 masyarakat. Secara keseluruhan, sasaran vaksinasi di Kabupaten Bogor pada hari ini sebanyak 10.000 orang yang tersebar di sejumlah tempat, baik yang berada di stasiun Pakansari dan beberapa rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Bogor. Sasaran vaksinasi pada hari ini ditujukan untuk berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kaum melanjut usia, pendidik, pedagang pasar, toko agama, pegawai pemerintah, pelayan publik, defable, pelaku transportasi, hingga masyarakat terentan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga berbincang melalukan presi video dengan perwakilan dari 3 rumah sakit dan 3 puskesmas yang mengadakan vaksinasi. Mereka adalah Rumah Sakit Permata Jonggol, Rumah Sakit EMC Sentul, Rumah Sakit Bina Husada, Puskesmas Cimandala, Puskesmas Citerap, dan Puskesmas Karadenan. Sebanyak 200 peserta melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Permata Jonggol, 200 peserta di Rumah Sakit EMC Sentul, 300 peserta di Rumah Sakit Bina Husada, 300 peserta di Puskesmas Cimandala, 400 peserta di Puskesmas Citerap, dan 300 peserta di Puskesmas Karadenan. Presiden berharap agar semua pihak dapat terus bekerja keras untuk mempercepat program vaksinasi. Dengan vaksinasi ini, Presiden menarjutkan Kabupaten Bokor dapat mencapai kekebalan komunal pada bulan Agustus.